Adalah proyek pemerintah pusat, tetapi paling tidak DPRD sebagai perpanjangan tangan dari rakyat ya, persisintasi rakyat, suara rakyat, kalau sampaikan, apa kedutuan rakyat, kenapa mereka demo, kenapa mereka menolak? DPRD tidak boleh cuci tangan ya, seakan saya mengatakan, terkesan DPRD di Manggarai Barai itu seperti cuci tangan. Para pelaku yang merusak ini, bisakah dilaporkan sepuluh di terkait perusahaan itu? Di bidanan? Ya tentunya kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia, harus penduduk pada hukum positif yang ada di Indonesia, maka siapapun melakukan tindakan pidana tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, fasilitas negara yang dirusak, itu mesti harus ada tindakan. Dan masyarakat Manggarai sebenarnya patut berbangga, karena di Manggarai itu 246 ada 7 potensi panas bumi yang bisa menumbang kepada masyarakat dunia untuk pengurangan emisi gas bumi. Terima kasih sudah menonton! 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 Pembangunan tanah bumi atau biaya termal di kampung Munang itu Dan mereka ingin bertemu dengan bupati sebenarnya Dalam lingkungan itu Ingin berdialog lebih banyak tentang bagaimana perkembangan proyek di Munang itu Karena penolakan ini sebenarnya sudah terjadi 5 tahun lalu 5 tahun lalu mereka menolak itu Sehingga mereka ingin bertemu dengan bupati Namun sepertinya keinginan itu tidak kesampaian Sehingga akhirnya terjadi di lapangan ya Akhirnya terjadi desak-desakkan Menerobos masuk sehingga mengorbankan Kita lihat ada gambar lain-lain Aksi saling borong itu Menghalau, ada bol pepe dan sebagainya Akhirnya Rusaklah Dan penolakan ini berdasarkan keterangan dari masyarakat ya Mereka menolak karena mereka sangat kuatir Proyek itu berdampak terhadap lingkungan mereka Lingkungan hidup mereka Juga kepada diri mereka sendiri Mungkin ada dampak kesehatan Atau ikutannya Pelan petanian yang mungkin akhirnya jadi Harus dipakai untuk lokasi pengumuran itu Ditergeser misalnya seperti itu Dan juga ada kuburan leluhur ya disana Itu hal yang lurah ya Biasa seperti itu Ada Kepaniannya juga disana Perhubungannya mereka disana Perumahan juga disana Terlebih bahwa mereka kuatir tentang dampaknya Mungkin yang terkena dengan mereka Sehingga mereka melakukan aksi itu Menolak adanya pembangunan geotermal atau panas bumi itu Pembangunan dalam bentuk apapun pasti akan ada dampaknya Yang harus sampai ke masyarakat adalah Untuk menyatasi dampak seperti ini Caranya seperti ini Mungkin itu untuk sampai ke masyarakat Kira-kira seperti itu Pak Begini Kata Ewa dan Tribunus Kita tahu ya saya menurut tentang proyek eksplorasi Proyek eksplorasi panas bumi di WSL Ini sebenarnya merupakan proyek pengembangan panas bumi Yang merupakan bagian dari Proyek Strategi Nasional Atau PNS Dengan nama Proyek Pengogoran Pemerintah Atau Government Drilling GEUDPP Dan ini datanya dari internasional Kita harus tahu duluan seperti ini Apa sih sebenarnya fungsi dari panas bumi itu Kenapa Kita harus Saat ini harus melakukan pengembangan panas bumi Di beberapa tempat yang punya potensi-potensi ini Seperti itu Kita tahu bahwa sekarang Coba kita lihat ya Cuaca kita sangat ekstrim ya Ketika hujan-hujannya sangat panjang Ketika panas-panasnya juga sangat panjang Dan tampak kekeringan terhadap masyarakat Kita lihat itu ya Cuaca sangat ekstrim Ini karena apa? Karena Adanya Pemanasan global ya Pemanasan global Akibat penggunaan Akibat perilaku kita Kemudian penggunaan Penggunaan jar-jar Dan ini ya Sehingga salah satu sebenarnya Upaya untuk meminimalisir adanya Efek rumah kaca Dan pemanasan global Dan situasi ekstrim Itu salah satunya dengan Bagaimana kita memanfaatkan potensi panas bumi Yang ada di daerah kita masing-masing Dan panas bumi itu akhirnya bisa Untuk menggantikan energetik Selain itu juga untuk Mengurangi penggunaan minyak Dengan panas bumi itu Dan mengurangi juga penggunaan Batu barang Gas Dan juga kan mengurangi Emisi rumah kaca itu Dan kabar kembirannya Bahwa di Indonesia Dan terlebih di Nusa Tenggara Timur ya Kita sekarang punya Potensi di 28 titik Di seluruh MPT Di seluruh MPT Dan nilainya itu Maksudnya berapa Ketuatan potensinya Ada 861 megawatt 861 megawatt 81 megawatt Ini begitu besar Sangat besar Mungkin bisa menerangi Tulis itu Bukan namanya di MPT ya Mungkin di atas Potensi juga Ya Karena begitu besar Daya yang akan dihasilkan Dan Y Salon Anggarna Barat Ini punya potensi 45 megawatt Bayangkan besarnya Padahal di gerai yang keempat Yang di 28 titik lain itu Hanya lima Hanya sepuluh Ella tahu bahwa Di Ulumbu Mandarai Yang sudah beroperasi sekarang itu Sepuluh megawatt Hanya sepuluh Sementara di USM itu berat kan 45 Dan di MPT ini Kita baru dua ya Beroperasi di Ulumbu Dengan di Mataloko Daerahnya Ella ya Mataloko Bukan Nancy Tapi moralnya Tentu 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 Are Tentu 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 Untuk bisa mengurangi tadi emisi rumah kaca dan pemanasan gua bagaimana Hanya saja mungkin Apakah hal ini tersampaikan ke masyarakat, manfaat dari panas bumi itu dan kemelut di masyarakat itu bagaimana harus dicari jalan keluar Sudah 5 tahun boleh ya? Sudah 5 tahun dan masih belum ada tanda-tanda pergerakan dari siapnya yang tersebut Oh iya, kalau seperti itu makanya wajar masyarakat harus menunjuk Memang mereka harus mengetahui apa sebenarnya yang akan mereka hadapi Jadi kemudian hari ketika proyek ini sebenarnya dilakukan dan akhirnya dioperasikan Iya, tentunya kekhawatiran masyarakat juga tidak berlebihan menurut saya Kalian tahu kalau eksplorasi panas bumi itu berada hanya berapa meter dari rumahnya Ini dampaknya, tentu kekhawatiran itu, tentu dampaknya seperti apa? Masyarakat yang awal tidak tahu kan? Harus sebenarnya idealnya jaraknya berapa? Dari rumah, dari tempat kita beraktifitas, kebun, dan pertanyaannya harusnya jarak berapa jauh sehingga itu aman Ini kan harusnya disosialisasi ke masyarakat sehingga tidak timbul kejohang Tapi tadi yang saya bilang apakah sosialisasi-sosialisasi seperti ini tersampaikan ke masyarakat Sehingga mereka terus khawatir ya Karena memang kunci dari segala permasalahan yang ada di dunia adalah komunikannya Kalau bisa dikomunikasikan dengan baik dan dua pihak paling mengerti Maka tidak mungkin ada jualan-jualan seperti ini Dan masyarakat juga kembali ya ke masyarakat mereka Tahu saja bahwa ruang hidup mereka itu rumah, kebun, apalagi Sedikit ke kuburan leluhur itu adalah satu rangkaian ya Satu rangkaian aktivitas yang tentunya akan rutin dilakukan mereka Dan untuk itu merupakan komponen hidup yang harus terjadi ya Sehingga ketika ada salah satu yang tidak kasar digunakan Karena ada salah satu pembangunan atau masuknya pembangunan di sana Tentunya itu harus dipikirkan jalan luar akan enak Apakah harus relocasi? Apakah perumahan masyarakat dan mereka yang akhirnya lebih sama dekat dengan proyek itu harus direlokasi? Atau malah proyek itu yang dipindahkan ke tempat lain Yang jauh Nah ini perbincangan ini komunikasi ini kan harusnya bisa dilakukan Ya pemerintah DPRD di mana sebagai wakil rakyat Selama ini sudah 5 tahun loh ya lah 5 tahun Hal ini berkejolok di mana? Wakil wakil rakyat di Kabupaten Nunggara Bayang Barat Ya Mereka mengatakan di koran kita ya kemarinnya di pos utang bahwa Aduh ini urusan pemerintah pusat Kami tidak campur di situ Ya memang enak ini adalah proyek pemerintah pusat Tetapi paling tidak DPRD sebagai perpanjangan tangan dari rakyat ya Resistasi rakyat Suara rakyat harus sampaikan Apa kebutuhan rakyat? Kenapa mereka demo? Kenapa mereka menolak? DPRD tidak boleh cuci tangannya Seakan saya mengatakan berkesan DPRD di Munggara Bayang itu seperti cuci tangan Ini proyek pusat Jadi pusat yang tangannya tidak Tapi masyarakatnya di mana? Kamu dipilih oleh siapa? Masyarakat memberai barat Mana suaramu? Mana aspirasi yang akan kamu bawa ke masyarakatan? Seperti itu Jadi jangan sampai masyarakat juga terkesan dilihatkan Sendirian Memperjuangkan Untuk dia Apa yang sudah menolak sesuatu Dan terkait tadi Ada dari pimpinan PT Geolipat Dia sendiri sudah menolakkan bahwa Salah satu lokasi itu sudah dipindahkan Nah apa-apa informasi ini sudah sampai kepada masyarakat atau belum? Benar ya Pak Ada misalkan satu pernyataan dari Siapa ya? Melaksana tugas ya Di RUT PT Dio Dipa Energi Riki Firman Deak Ibrahim ya Di dalam koranti tadi dari poskopa Dia menjelaskan bahwa Sudah ada pemindahan relokasi Eh bukan relokasi Sudah ada pemindahan titik pengoboran Yang dari desa Nunang ya Kalau tidak salah Sudah dipindahkan Lebih jauh dari rumah warga Sudah dipindahkan titik pengoboran itu Sehingga Untuk menjawab masyarakat tadi ya Mungkin Karena selama ini ada Aksi-aksi ini Akhirnya dicari jalan keluar Oke kita pindah Kita tidak Dan Pak Firman Firman ini juga Menegaskan bahwa Tidak ada relokasi Ini yang penting Kan masyarakat Salah satu kekhawatirannya Masyarakat di Biasa Nunang Bahwa kami dipindahkan Kami tidak mau Dipindahkan dari Ruang hidup kami Yang sudah sama bertahun-tahun di sana Kami tidak mau Sehingga sudah dijawab sebenarnya Kami tidak ada relokasi Tidak ada relokasi Dan titik pengoborannya Kami pindah Pindah ke tempat yang Menurut penelitian Menurut survei Menurut apa Itu akan aman Jaraknya Ketika terjadi eksplorasi di sana Tanah sebuing Akan aman bagi Masyarakat Yang ada di sekitar situ Nah Sebenarnya Ini sudah ada jalan keluar kan Tidak ada relokasi Dan titik pengoborannya dipindah Tapi apakah ini sudah sampai ke masyarakat Karena Ketika ini Sudah sampai di masyarakat Kenapa mereka harus ke demo lagi Padahal kan Salah satu tuntutan mereka sudah terjawab Kalian tidak pindah Titik pengoboran ini Gitu ya Komunikasi Maksudnya adalah komunikasi yang teribu ya Nah Kemudian kalau kita berbicara soal demo kemarin Terjadi Kertuan dan beberapa Atau kemudian Lupa Karena di grup lagi Nah Ini Apakah Para pelaku yang merusak ini Bisakah Dilaporkan Sebelum Diterkait Perhubungan Dipidana Ya Tentunya kalau kita sebagai Warga negara Indonesia Yang hidup di Indonesia Harus duduk pada hukum positif Yang ada di Indonesia Maka siapapun melakukan Tindakan Pidana Tentu harus mempertanggungjawaban Perbuatannya ya Fasilitas negara yang dirusak Mesti Harus ada Tindakan Namun Tentu Tindakan Proses hukum itu juga Kita kan harus melihat ya Seperti apa Kenapa Mereka melakukan hal itu Saya rasa Ehm Harus bijaksana juga Bukan berarti kita bilang Menepis hukum Bukan mentoleransi Mentoleransi ini ya Tidak ya Nah Itu tergantung dari Kores disana ya Dan kebijakan dari Pemerintah disana Nah Apa Akan dilaporkan Walaupun ini bukan dari kajuan Ini pidana Tapi saya rasa dengan kebijaksanaan Untuk mencari jalan jual terbaik Ya Minta harus Tertang mengembangkan hukum Menemukan siapa pelakunya Dan Diposis Seperti Diposis Diposis Jadi Sehingga Ewa Ketika ada aksi-aksi berikutnya Itu Perajaran Kita tidak boleh anarkis Kita tidak boleh anarkis Menggunakan cara-cara yang baik Karena Ketika Kita mau menyampaikan sesuatu Aspirasi kita yang baik Tapi kita melakukan dengan cara-cara yang salah Tentu itu Mungkin Lebih tidak akan didengar Bahkan kita akan menanglah lagi Kasus baru Ya Karena kita merusak dan sudah benar DPR Atau DPR ini juga harus Membuka Pelinga Membuka hati untuk masyarakat Ayo kesana dan Berada di samping masyarakat Untuk berjuang bersama-sama Berjuang dalam tanah kutip ya Tentu untuk Memfasilitasi Antara pemerintah dan Masyarakat Untuk cari jalan kuat terbaik Dan pemerintah juga Saya rasa tidak boleh Anti kritik ya Ya Karena masyarakat Itu masyarakatnya Ketika ada sesuatu yang tidak beres Masyarakat akan melakukan Taksinya Dan sebagai pemerintah Sebagai ibu Sebagai ayah Dengan jabatan bupati itu Bukalah juga mata dan telinga Mendengar aspirasi itu Mencari jalan kuat Kuncinya hanya kepada Sosialisasi Sosialisasi Mendengar masyarakat Dan mencari jalan kuat Masyarakat juga Ternyata yang perlu digengar Apa yang mereka Pendulukan Kalau tidak mereka sudah digengar Dan Ditanggalkan dengan baik Pasti tidak akan berbeda dengan hal Yang tidak kita inginkan Oke Nah ini Di Di akhir acara Mungkin Tangan Kepala Masyarakat Mungkin Tangan 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 Tahu, fungsi apa dari pembangunan yang akan masuk ke daerahnya, terutama panas bingung itu, fungsinya untuk apa, dampaknya seperti apa, dan apa aspirasi dari masyarakat, mestinya harus didengar. Karena ketika itu semua akhirnya berjalan dengan baik, maka pasti tidak akan ada lagi penolakan, tapi yang ada adalah dukungan dari masyarakat. Dan masyarakat Manggarai sebenarnya patuh berbangga, karena di Manggarai itu, 246, ada tujuh potensi panas bumi yang bisa menyumbang kepada masyarakat dunia untuk pengurangan edisi gas bumi di dunia ini. Jangan lalu melakukan tindakan anarkis, lakukan dengan baik, dan sosialisasi harus dilakukan. Dan memang benar-benar elak, perlu dibangun pemahaman dan kesadaran masyarakat, akan pentingnya tanah sepuluhnya. Baik, terima kasih banyak kan Wopel, dan peringatan sekalian juga, kan kita juga ada di jaman yang terbuka, terbuka dengan secara informasinya, peringatan sekalian mungkin bisa mengakses informasi-informasi tentang biotermal dan lain sebagainya, sehingga bisa menetapkan lebih banyak, dan ketika akan berpindah, bisa lebih memikirkan dari segala sisi, bukan hanya dari satu sisi. Dengan poskupang, sangat banyak ya, sama lain poskupang, peringatan poskupang juga sangat banyak menyanyikan tentang biotermal dan lain. Dengan poskupang, pastinya akan selalu memberikan apa yang masyarakat butuhkan. Butuhkan masyarakat membutuhkan informasi apapun, peringatan pasti akan menyediakannya dalam baik tanya-tanya, maupun tulisan-tulisan, artikel, dan juga kelahan ketak. Baik, terima kasih tribunal sedang bergabung dengan kita, dan semoga apa yang kita lihat hari ini bisa kemudian mendapatkan jalan keluar yang terbaik juga dari keluar rakyat, kita saling, saling temukan nih, titik-titik apaannya, dan jalan keluar dan keluar. Kedepannya jangan sampai ada tahap seperti ini lagi, kita semua tentunya mendukung apapun yang terbaik untuk masa depan daerah kita sendiri. Nah, tribunal sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus semua acara yang ditayangkan di poskupang.com, Facebook, poskupang.com, dan juga untuk poskupang. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!